Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harfiq Husnul Kolbi ke Aceh Barat Daya pada Senin 21 November 2022. Wamin pertanian datang ke Abdiya dalam rangka panen raya bersama seribu petani, penyerahan bibit jengkol varietas unggul, serta menghadiri maulid akbar bersama 10.000 masyarakat. Di hadapan ribuan masyarakat Abdiya yang memadati lokasi pelaksanaan maulid di Masjid Agung Baitul Ghafur, Harfiq secara khusus mengapresiasi kinerja PJ Gubernur dan PJ Bupati. Mereka berdua dinilai telah bekerja sangat maksimal dan mendedikasikan diri selama menjabat sebagai pimpinan di daerah. Semangat Gubernur dan Bapak Bupati menjadi bukti bahwa kita bekerja bersama untuk menyejahterakan masyarakat, kata Harfiq. Harfiq mengatakan ia hadir ke Abdiya untuk membicarakan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memajukan sektor agrikultur. Meski baru pulih dari kondisi pandemi, kondisi pertanian berada pada posisi yang mengembirakan. Wamentan menyebutkan pemerintah daerah harus mengedukasi masyarakat, di mana mereka harus proaktif memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk memajukan pertanian. Usai dari masjid, Wamen Pertanian kemudian mendatangi lahan pertanian padi bersama rembongan. Di sana mereka bersama-sama melakukan panen padi secara simbolis. Usai panen padi, Wakil Menteri Pertanian berdiskusi dengan petani. Di antara yang petani minta kepada Wamen Harfiq adalah penambahan kuota pupuk subsidi, bantuan alat mesin pertanian atau Al-Sintan, pembangunan sarana edikasi, dan kendaraan operasional bagi penyuluh pertanian. Alhamdulillah, ada hadir di sini, ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, ada Bukadis, juga ada unsur pimpinan yang lain, baik dari pusat maupun daerah. Sama-sama kita sudah saksikan bahwa gairah petani di Abdiya ini, ini menjawab tantangan bagaimana Indonesia harus tetap bisa surplus. Mudah-mudahan ke depan, Abdiya ini terus meningkat ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, sehingga bisa menjadi contoh daerah lain, kabupaten, kota lain, di seluruh Indonesia. Itu kesan saya.